Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu bukan ucapan selamat malam itu Keselamatan alaikum bagi kalian Warahmatullahi wabarakatuh Dan keberkahan bagi kalian Jadi dalam banget Assalamualaikum Maka dulu saya lagi kecil marah Ketika ada pejabat negara yang mau Mengganti itu dianggap disamaratakan Yang ucapan pagi siang dan Bukan bodoh berarti tengah arti Di dia wajibnya ngaji Reborn Reborn itu lain singkatan Raya ngebon Saya james bon sih di rumah Jangan masjid jengkebon Tapi ada lagi james bon Enggak james mes ngebon Andra and the backbone Andra kembali ngebon Reborn itu kembali Inna allaha yuhibbut tawabina Wa yuhibbul mutatah Taeta ribon mah Allah ngebajahan Allah mencintai orang-orang yang Bertawabat Tabaya tubuh tawabatan Bimakna arroja Nakomus bahasa Arab Tawabat itu kembali Kembali kemana? Ya ke fitrah Nih dil pitri Kembali ke pitrah Nukarunya nungaran pitri Kudu gede imahna Tiap lebaran kembali ke pitri Kabe Tak sama tenangan pitri Sama neangana misel Tadi ucing Fa'akim wajhaka Hadapkan kembali wajahmu Lidhi nihanif Kepada agama yang lurus Nulurus di demah Nuku Haji Edwin tadi Al-Quran Soal-Quran mah tuh pernah belok Dibaca ku presiden gitu Dibaca ku teki'a gitu Ku tepe'a gitu Ayah cengek Rubah rasa Gara-gara Haji Edwin Nunuangnya juga Amis Wera'ah BFC Hewe Angger Ekit tuh Lada Ayah Uwa upan Musip betah kene Kan musip Uwa upan Uwa Kalem Cunante Dalau ke Ku lapar mah Nauan didahar Tungboro Balabala Babaturan ngeri Dihahar Terlapan Prenn makan Prenn Sat ku nauan upana Ku balabala Lung Sat Balabala Ngecemblung Lauk Rabeng Galur Nah Tekan apa Menta cengek Cengek Mana Ya juga Haji Edwin Yang epik kan Ibarat Salat terukuk Itu Muntur panggil Tih Ada yang kurang Nah ini masalah Gimik Ribon Kembali Pitrahkan diri Tabai Ya tubuh Taubatan Arraja Innah Innahukan Tawaba Tanya bentuk Ribon Tanya Ya dukuluna Masuk Pidinillahi Kepada agama Allah Apwajah Berbondong Bondong Sorry Saya sedikit verifikasi Dan curcoh Komen Menta kan rupa-rupanya Tapi saya mau Rewaku komen Saya belajar dari Rukmanul Hakim Maka kalau sudah hijrah Istiqomah Tenglubadadengnya Rukmanul Hakim Satu ketika Membawa Kuda kecil Keldeh Kaldeh Orang Sunda bilang Kuda kacang Dengan anaknya Ya Kuda ayah kacangan Saking letik Disebut kuda kacang Ya Saya pelajari Rukman Tidak terdaftar Di kelompok Para nabi Ternyata orang soleh Yang dimuliakan Sampai Namanya saja Diabadikan Menjadi nama Sebuah surat Dalam Quran Lukmanul Hakim Lukmanul Hakoma itu Memasukkan Hakim Hukum Ngahuap nawe Maka hukum Sampai satu ketika Ijin kan saya menceritakan Ini untuk Moda ribon kita Untuk kepitrahan kita Jadi nginum Tak kuda apik Tak kuda apik Sampai Lukman itu Punya gelar Yang diabadikan Di Al-Quran Menjeleman Aduh Saya gak jelas Saking goreng Hideng Teng hideng Teng bodas kolotnya Nyatengenah lah Cakletrik itu Munsteri kaciri Itu di riwayatnya Dijelaskan Orang badui Tapi Subhanallah Allah muliakan Dengan mengabadikan Namanya jadi judul Al-Quran Apakah Lebihannya ini Yang saya akan Kisahkan Jadi satu ketika Lukman teh Gawe di kerajaan Lalu ada Apol hilang Di kerajaan teh Dia jadi Opis boynya lah Tukang asas apu Gitu Pas Apol raja Satu hilang Otomatis dong Asas praduga Tak bersalah Olah TKP Nuaya didinya Sahari tak Lukman Semua orang Nunjuk ke Lukman Yang sahadu ya Itu Zonan tak Fala tuh haki Boleh curiga Tapi jangan menekan Boleh BAP Bapai weh Kio cek Lukman Tesok Da orang Memiskin Apa Atau da aku Bubuk oreo Bubuk ranginang Akuma ya Kalaupun Mengadakan Pembelaan Apa Atau da aku Hei Ayah hukum Naik banding Lukman Ngeser tuduh Tersangka Gitu Cantar dakwa Ditimbang Sebelum Diputuskan Dibanding Banding Naik banding Lukman Kiwenya yang namanya Ada pembuktian Ngeser Apalah nanges lengit Mening Abdi boleh Mengajukan kasasi Apa bentuk kasasinya Panggil anak raja Temani aku minum Minum dua Anges nginum Paloba-loba Ijinkan Satu Banding lagi Aku berlari Dengan anakmu Wahai raja Dipaksa Demi kepentingan hukum Kerga WG Jadi saksi Aku udah datang Untuk datang Mempersulit hukum Walaupun anak raja Datangkan oleh raja Nginum barang Ngeser Nginum Lumpat Ngeser Nginum Lumpat Hayang naun Hayang naun Hayang utah Utah Lukman Sayunggu Anak raja Jeng apol Berarti Sahanun Nguan apol Lukmanul hakim Ngahuwapnawe Jadi Memutuskan hukum Saking Jujurnya Ribon itu Adalah kejujuran Nabi fitrah Karena sidik Ada kisah Lukman lagi Ada kisah Lukman lagi Mata kisah Nabi lempeng Lain ke verifikasi Rekamana Yuri Wah Wan umah Hijikan hati Mestinya malam ini Saya kalau tidak hadir Beralasan Karena episode pertama Saya main di skycard Skycard Sky kid Anak langit Jadi Bruce Lee Kemarin Perti ngeditnya Terberes Jadi Asumna Ke 511 Malam ini Bayo lah Itu mas sinetron Yang mas asli Tinggali Wena Youtube Jadi Kita banget Anak Anak Bandung Jadi ada Tiga geng motor Di sana Yang Pengen berhijrah Tapi Trend center Public figure Jadi orang Berperan lah Tidinya Tanpa casting Karena memang Benget ngijinan Ya De Jaujeng Stephen William Lah Dasaruang Ising nama Cingogo Siateh Nombedana Urang Atu Ya Epi Harlino Duda Ependi Alah Ya Biuh kan Nak komen Eleh Senaku Duit Beri tenyahun Urang dibayarnya Lebih Tuduhan Mana Emang Gue cowok Murahan Tapi Luqmanul Hakim Saya belajar dari Luqmanul Hakim Untuk Ribon Betul Yang harus Hijrah itu Bukan hanya-hanya Orang yang Di jalanan Bertato Itu mah Udah Harus Dijalankan Terus Ya Berat Mana Urang Di masjid Rekam Mana Di masjid Coba Makasih Duh Urang Belikan Ancaman Pembunuhan Ancaman Pengaduan Hukum Tutupan Kukupluk Si kandel Met Loba Deden Mau Nyandung Hayang Jempling Sing Torek Punten Punten Jagoan Iya Sirik Pasti Sirik Guru Master Saya Baca Lukman Lagi Lukman Satu ketika Bawa keledai Dengan Anaknya Ditaikan Kuduan Kudaletik Gimana Orang Komen Cileman Kudal Segede Gitu Tumpakan Kuduan Ada yang Komen Lukman Bijak A Ayah Turun A di atas Masih Ada yang Komen Budak Nanahon Kalo Cina Lembang Mana Ngenah Pindah Kanap Bapak Naik Kalo Cilepung Budak Lumpang Oke Lalu Jang Kadenge Turun Lumpang Tiluan Kuda Oke Kemana Ngomong Kamana Tiluan Wae Disaruh Disaruh Kuda Kudu Kedan Cek Lukman Orang Panggul Wajang Kuduan Kudu Kudu Nugelo Batur Mak Kudu Ditumpakan Kudu Numpakan Lelah Karena Tidak Lillah Saya Akan Petik Kenapa Harus Ribbon Kembali Tau B Kuntan Kalo Hati Jadi Keras Gara Gara Sudah Merasa Punya Ilmu Saya Punya Kitab Namanya Al-Mu'jam Mufahras Lil'alfadil Hadith Kitab Butuh Tuharoti Kitab Butuh Tekaharti Kana Arab Gundul Tang Borok Nugundu Nugundu Jak Beri GHS Dijengut Al-Quran Pabulit Kene Maca Dabang Pengger Kamekah Meliwe Teng Sabara Jilid Dari Traktir Duh Macana Lir Ibrahim Jadi Ubar Hayam Dibaca Kue Ah Bikin We Kau Tad Bisa Macana Asak Kau Rang Kentat Bab No Neta Ternyata Saya Pelajari Latar Belakang Penulis Bukan Islam Bukan Muslim Seorang Pendeta Katolik Dari Perancis Namanya Wensink Tapi Nyan Kitab Sebeber Jilid Valid Diukur Ke Ulama Dunia Ia Bisa Digunakan Untuk Mempermudah Menseleksi Hadis Mana Doib Mana Falsu Mana Mungkoti Mana Doib Mana Lemah Mana Nula Aslalahu Oh Ngenahen pisau Riwayatnya lengkap Keilmuan Tesis Desertasi Tapi Tapi Tidak 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 Amal Soleh Seperti Cerita New Zealand Ukraina Tadi Dunia Penjara Bagi orang beriman Mereka Seperti Islami Tapi Itu Islami Itu Salat Kenapa Mereka Mempelajarinya Hanya Keuntungan Dunia Saja Kebersihan Mereka Menang Betul Saja Kak Sato Nyaka Haji Maksud Ucing 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 Kasatonya Ana Luwi Juara Jauh Teng Lah Nyaka Sato Sakapung Orang Kalan Ambal Hum Adol Luwi Sesat Tiba Sato Apa Yang Saya Kerjakan Ganding Lah Tung Tung Tugas Orang Kota Rek Ba Kudu Boga Asa Rahum Tapak Orang Nauen Di Dunia Ya Puntan Saya Istirahat Dulu Ya Sebentar Kalau Dakwah Kita Ribut Di Antara Kita Beda Seutik Yang Haji Edwin Ribut Pindah Masjid Ngarandi Komunitas Balak Ukraina New Zealand Dan Berbagai Negara Yang Dikunjungi Itu Mereka Menggunakan Islam Dan Bisa Bersatu Kau Ucing Wanya Menyurang Kudulur Soalnya Tanya Ribut Mengembalikan Kepitrahan Wan Umah Mempersatukan Hati Ini Jawaban Doa Nabi Yang Tertunda Kedek Maha Ngehiji Aing Ngaji Kudunga Jenis Saya Maha Fakta Nyata Saya Belum Lama Ketemu Orang Ini Nov Nov Vino Lain Nov V Mun Misal Ucing Saya Ketemu Bilio Dimana Waktu Itu Pasir Luyuk Ceritalah Kenapa Ngudak Ustad Evi Ceritalah Kurang Istirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Tadakan Sebenernya Tadi Cuman Pengen Ketemu Ustad Evi Karena Rindu Dadakan Ulah Tutat Caranya Bekel Mulainya Dari Dimana Jadi Kemarin Kemarin Sebelum Ketemu Ustad Evi Saya Ngerasa Resah Galau Gundagulana Wow Katanya Jadi Selama Hampir 36 Tahun Saya Hidup Saya Ngerasa Waktu Yang 36 Tahun Ini Sia Sia Saya Lebih Banyak Habisin Buat Nga Dosa Masih Zinah Punten Bahkan Mungkin Saya Juga Durhaka Ke Orang Tua Yang Sekarang Ini Tinggal Ibu Saya Satu Satunya Sempat Suatu Ketika Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Sempat Ada Masalah Segala Macem Akhirnya Sampai Terjadi Terjadi Perkelahian Dan Lawan Saya Meninggal Dari Situ Saya Di Hukum Sampai Masuk Bui Kena 351 Ayat 3 Pokoknya Gitu Sampai Apa Ayat Sampai Apalah Hayat Jual Mas 1 Ayat 53 Juara Juara Akhirnya yang harusnya Saya Diponis 7 tahun Saya Jalanin Cuma 3 bulan Di Polres Dan 8 bulan Di Rutan Itu Keluarga Saya Sudah Abis Abisan Nebus Saya Sampai Nenek Saya Jual Kebun Sampai Sertifikat Tanah Masuk Ke Bank Segala Macem Belum Cukup Akhirnya Dari Situ Saya Ngerasa Saya Sudah Durhaka Ke Orang Tua Terutama Orang Tua Saya Tinggal Ibu Saya Dan Waktu Itu Saya Numpang Di Rumah Nenek Saya Dulu Sorry Kasusnya Apa Dulu Sampai Kena 351 351 Penganiayan Ayat 3 hingga Sampai Meninggal Sampai Meninggal Tung Deket Tengah Saya Saya Sudah Saya Sudah 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 Terus Gue maafin Akhirnya Setelah itu Saya memutuskan Buat Keluar dari rumah Pergi ya Pergi dari rumah Saya setelah keluar dari penjara Saya tiga hari Di diem di kamar Nggak keluar Ini ada yang nanya Vino itu dari mana Saya asal dari Surabaya Surabaya Setelah Keluar dari penjara Tiga hari Nggak keluar rumah Saya putusin buat Pergi dari rumah Pagi Ibu saya waktu masih masak di dapur Saya ambilin air Saya ember Saya suruh duduk Saya basuh kakinya Saya cium kakinya Saya minta maaf Saya bilang Bu saya pamit Pamit Kamu anak Udah yang penting Saya nggak di rumah Mau hidup Saya mau mati Mau hidup Sema yang penting Nggak di rumah Pergi dari rumah Tapi jangan ridho ibu ya Waktu itu Waktu itu sebenarnya Ibu belum ridho Belum ridho Jadi istilahnya Udah disini aja Biarin lah Mau istilahnya Ngaran didinya goreng Didinya Anggar kayaknya Budak kurang Gitu Tapi saya yang malu Karena ibu saya udah Terlalu banyak Istilahnya dicap jelek Sama tetangga Sama orang lain Gara-gara perilaku saya Akhirnya Ibu saya mecah Ceng celengan Waktu itu receh semuanya Hampir 300 ribu Dikasih bekel Saya cuma baju Satu kantong Dan bekel mesin tato Yang saya dulu Belajar di penjara Kalau misalnya waktu itu Saya tarik benang Jadi Allah Memang Sudah ada skenario Buat saya Kalau waktu itu Saya nggak masuk penjara Mungkin saya sekarang Jadi sales mungkin Kalau nggak gitu Jadi tukang cilok Pelajaran pertama Munco Jadi sudah terskenario Ya Kudu asuk penjara Kurang nggak pernah Pin Kurang nanti asuk penjara Mau jadi ustad Jadi mau jadi ustad Sok arah asuk penjara Pakai ngapaken Quran Ngenahen Saya Wendung gak ganggu Aslina Hari tage saya di Kebonwaru Tilubulan Menang tilujud Pas balik Menang seberajud Tapi cek si bapaknya Tilujud Abus deh Ameh genuf jutsu Tolongkan pin Kayak dong yang ngurang Ya rame Ini hikmahnya ini Skenario Allah ya Ya jadi istilahnya Allah ya sudah menciptakan Sudah menyiapkan cerita Kita mah Kayak wayangnya Allah ya dalangnya Jadi kita tinggal jalanin aja hidupnya Akhirnya setelah itu Singkat cerita Saya pergi Dari rumah dengan bawa bekal Yang hampir 300 ribu Dengan receh ini Kota tujuan kemana waktu itu? Belum ada Poek Poek aja udah Gak tau yang penting keluar dari rumah Keluar Saya tidur di stasiun dua hari Bingung Mau kemana Hari kedua Setelah bangun Waktu itu saya belum sholat Puntun Saya bangun pagi Tiba-tiba beli tiket ke Bandung Padahal saya gak tau Bandung seperti apa Gak punya temen di Bandung Saudara di Bandung Nekat berangkat naik ekonomi Waktu itu Cuman 23 ribu Pasundan Nyampe lah ke Bandung Saya turun Bandung Gak tau mesti kemana Bingung Cilepeng Culepeng Akhirnya culang Cilepeng Ketemulah sama tukang ojek Ditanya mau kemana Gak tau saya bilang Kok gak tau Emang mau kemana Nggak gak tau saya bilang Jujur ya Jujur udah Memang udah Posisinya udah bingung Akhirnya yaudah Kang Puntun Minta tolong Dicariin kosan lah Akhirnya puter-puter Puter nyari kosan Dia tanya Dari mana asalnya Surabaya Saya bilang Terus kesini mau kerja Enggak Terus mau ngapain Gak tau Saya bilang Dari tadi ditanya Gak tau mula Emang gak tau Saya bilang Akhirnya ketemu kosan Waktu itu di Lenggawastu Di Wastu Kencana Nah dari situ Mulailah Istilahnya Saya mulai Insting bertahan hidup Ada Saya mesti gimana nih Mesti gawe apa Nah selama berpikir itu Saya gak sadar Duitnya habis Sampai diusir di kosan Gak punya duit spacer pun Tidur di pos polisi Di musola Sampai akhirnya Saya kepikiran Tukang ojek Yang depan stasiun nih Saya datengin lagi Akhirnya saya ngomong lah Segala macem Akhirnya Dia bilang Udah tinggal disini aja Setelah tinggal disitu Dikenalin lah Sama orang-orang sekitar Yang natabene Preman Waktu itu Nato lah Dibayar nasi bungkus Bayar rokok Dibayar indomie Dibayar arak Apa aja buat bertahan hidup Sampai dengan Akhirnya ketemu istri Ya istilahnya Cep orang jawab mah Awe Bandung Awe Bandung mah gak rilis Gitu kan Jadi ya Setelahnya nyari lah Cewek Bandung Kenalan Nah bisa bogohun Saya mau minta rahasianya Kan dirinya nato Gawet teboga Tasi tetehna Nah bisa bogohun Ya mungkin kilap Jujur Tapi solehnya luar biasa Lihat cerita akhirnya Jadi waktu itu Istri saya yang kerja Maksud pacaran ya Saya gak kerja Cuma nato itu aja Istri saya kerja Makan dikasih Sama istri saya Biar kata Njempetin Ini saya buka aib Buka aib Yang sebenarnya Gak harus semua orang tahu Tapi istilahnya apa Saya pengen sharing Ke teman-teman semuanya Istilahnya yang Yang masih-masih muda Biar tahu gitu Maksudnya Hargain hidup kamu Jangan disia-siain Singkat cerita Akhirnya Ya udahlah Daripada kita pacaran Nikah aja lah Nikah aja maksudnya Orang ngadongplang Ke rumah orang tua Mertua ke mertua Numpang hidup Ya numpang hidup Sebenernya teh Pengen nikahnya teh Tapi dipikir-pikir Ulah gitu Ulah gitu Ulah Penurutan si aib Terbalik Terus kan Vin Tapi saya pikir-pikir Kalau tinggal sama mertua Gimana kita bisa berkembang kan Akhirnya saya ngelamar sekali Diusir Mau dikasih makan apa Gitu Kondisi saya bertato Belum sepenuh ini sih Cuman Ya Mertua notabene Fanatik islamnya Diusir sekali Dua kali Tiga kali Saya tetap datang ke situ Akhirnya pasrah Ah kumadidinya Eh kawin naik Akhirnya nikat Nekat kawin Dah manggil penghulu aja Gak usah gede-gedean Udah hijab kabel Selesai Sah Saya boyong ke kosan Kita makan balak-balak Beli Punya duit cuman Tiga ribu Beli balak-balak seribu Nasi dua ribu Dimakan duaan Menta cengek noloba Nah cengek Iya kan Bener Ustadz epi Cengek yang bala-bala Klop Matching Ikecing Akhirnya cengeknya direndos Bareng kecap Makan duaan Nasi dua ribu Yang bala-bala Nikmatnya Masya Allah Jadi budak Kala budak Sabriji Tinu bala-bala Etase Bentar Anak berapa sekarang Anak dua Nya Tengsien Bala-bala Jeng cengek Oh gak budak Kan dalam bala-bala Ada toge juga Kemakian subur Terus akhirnya Setelah itu Saya nyoba kuliah Dengan biaya sendiri Sempat kuliah Sempat kuliah Ekonomi akutansi Jelek-jelek Bagi ini juga Sarjana ekonomi Biar Biar kata Cie-cie Biar kata Ijazahnya gak tau kemana Sekarang Udah gak kepake Atau dongeng Hungkul Begitu Saru ajang uran Atau buka ijazah Seakhirnya Setelah lulus kuliah Saya kerja Nyoba kerja Keterima di salah satu Perusahaan operator Swasta Waktu itu Dibuang lagi ke Jawa Tiga tahun Jauh sama istri Mulailah Bandelnya Ya kan Segala rupa Segala rupa Dicobaan Sampai dengan Ya istilahnya Menzolimi orang Bahkan nipu orang Waktu itu belum Kenal sholat Belum Islam dari lahir Cuman Buat jalanin sholatnya Belum ada kerentek hati Istri juga sering ingetin Sholat kamu Punya anak Biar contoh Halus Balik marah Ketika diingatkan Saya balik marah Saya merasa Nanti kalau sudah Waktunya sholat Pasti sholat Dan singkat cerita Saya pernah Melakukan satu Kesalahan yang Benar-benar fatal Jadi Ketika kondisi rumah Gak nyaman Ini buat bapak-bapak Sama ibu-ibu Ketika kita Ngerasa gak nyaman Di rumah Jangan sekali-sekali Mencari kenyamanan Di luar Karena kenyamanan Di luar itu Adalah godaan Paling besar Ini yang saya alamin Godaan di luar itu Buat saya gak ditepis Tapi diterima Dijalanin Dan akhirnya Sampai dengan Istri saya tahu Ketika saya Bermain api Selingkuh Istri saya tahu Tapi apa yang dilakukan Istri saya Dia bertahan Dia gak minta cerai Tapi dia bertahan Dari situ Saya mikir gitu Orang nungges Belangsak Masih kayaknya Diampura Kepamajikan orang Akhirnya Dari situ Saya makin resah Berarti orang Nusalah Lain rumah tangga Orang Kenapa istri saya Gak nyaman Kenapa saya Gak nyaman Saya gak nyaman Karena merasa Istri saya gak pernah Kasih kenyamanan Saya balikin lagi Kenapa istri saya Gak nyaman Berarti saya gak Bisa ngasih kenyamanan Akhirnya dari situ Saya berusaha Istilahnya Apa ya Menyadarkan diri sendiri Biar kata pertentangan Antara Istilahnya Gak sewe Gebruskan Sekalian Belangsak Dengan satu sisi Dia pengen Gak se Iya gak sewe Yana tobat Sering temen saya Ngingetin Ulah nepikanya Nenggar cadas Kakara Didinya tobat Amwal Saya merasa Keakuan saya Masih tinggi Egonya masih tinggi Tapi begitu Udah dengar cadas Beneran Bener Dari situ Saya mulai Resah Segala macem Gak tenang Iseng-iseng Buka youtube Saya tuh yang Lihat ustad tepi Apa kesan pertama Yang dilihat Dari ustad tepungguh itu Dari ustad tepungguh itu Pertama kali Saya pikir Bukan ustad Koplok Satu kata Buat kamu Koplok Terus We will Ya Dengar cerama ustad tepi Mungkin penggambaran Masa lalu saya Jadi Yang selama ini Saya dengar Cerama-cerama Cerama-cerama Tapi gak ada yang kena Begitu ustad tepi Saya lihat di youtube Kena nih Oh yang paling kena Ya mungkin Sama-sama Saya ngklek Mungkin Pasti ayah Nengel lah Ada 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 satu Saya inget Satu Cerama ustad tepi Yang saya inget Pernahkah kamu Sekali aja Nyuapin Ibu kamu Itu yang saya inget Saya udah dosa Sama orang tua Durah kak Tapi Hebatnya Ibu saya Gak pernah Dia mencela Anaknya Sekalipun Allahu Akbar Allahu Akbar Ingat Ibu tidak pernah Mencela Anaknya Dan selalu Dilindungi Saya mau Berbuat salah Seperti apapun Ibu saya Jadi tameng Di depan Dia maju Paling duluan Sampai dicacimaki Orang pun Ibu saya Diem Tetap Yang dibalain Saya Alhamdulillah Sampai sekarang Saya masih sering Video call Sama ibu saya Tiap video call Saya bilang Ibu Minta Ridonya Sampai dengan Terakhir kemarin Insyaallah Saya mau hijrah Saya minta Ridonya Karena cuma Rido ibu Yang bisa Meluruskan Apa yang Saya jalanin Sekarang Oke Vin Begini Saya ketemu Vino Ada seminggu Ya Perubahannya Sangat signifikan Karena ditempe terus Sama Mangkiki Tadi ketemu DSD Soka Udah Vin ketemu TSB aja Ntar malam Dan perubahannya Memang sangat luar biasa Doakan beliau Istiqomah Karena ini temanya Ribon ya Ribon itu artinya Tetap stay on the track Dan Hikmah apa Dari seminggu yang lalu Sampai hari ini Semenjak ketemu di masjid Waktu itu Di Alhuda Sampai malam ini Apa yang anda dapat Ya Pertama kali ketemu Ustadz Epi Waktu di pasir luyuk Tiba-tiba Saya disuntrungin Kedepan Suruh ngobrol Kayak gini Gempur Jadi setelah kejawab Keresahan saya Batin teh tenang Yang bikin tenang Bukan duniawi Sholat Alhamdulillah Saya gak berhenti Sunnah Duhat Insya Allah Saya jalanin Senin Kamis Saya jalanin Allahu Akbar Allahu Akbar Hanya karena apa Saya berfikir 36 tahun Saya sudah banyak Melakukan dosa Umur saya tinggal Berapa tahun lagi Semoga beliau Husnul Khotimah Kemarin Iqbal juga Setelah Iqbal Teman saya Beliau udah hijrah dulu Pesannya apa nih Buat anak-anak Sebelum banyak jawab Buat Teman-teman semuanya Yang masih muda Terutama Pergunakan Waktu kamu Sebaik-baiknya Dan satu hal Jangan pernah Lepas dari Ridho Ibu Karena kamu Sukses Atau tidak Itu atas izin Ridho ibu Ridho ibu adalah Ridho Allah Jadi hormatin Ibu kamu Karena ibu kamu Yang melahirkan kamu Sepakat Sepakat Jadi kalau sekarang Ada yang masih suka Dibilangin Ah si mama Ih naon si Sok atuh Mulai dirubah sekarang Begitu pulang dari sini Kalau ibunya masih bangun Sok atuh Minta maaf Cium pipi kiri Pipi kanan Cium keningnya Dipeluh Minta maaf Minta ridho Insya Allah Insya Allah Apapun itu Cita-cita kita Atas ridho ibu Insya Allah Semuanya pasti jadi Jangan sampai Jangan sampai nyanyain Waktu Jangan sampai nyanyain Usia Karena kita gak tahu Hidup kita Sampai dimana Jangan nunggu siap Buat tobat Karena ajal Gak bakal nunggu Kalian siap Buat Diambil Mungkin itu pesan saya Tangan dulu Betul Sari kola Nyambung Cerita Di jalan Cerita Ukraina Bahwa Islam itu Rahmatan lil'alamin Tugas kita adalah Merangkul siapapun Yang perlu kita rangkul Jangan kita pukul Menyayangi Bukan menyayangi Mengilhami Bukan menghakimi Karena Allah Tidak pernah melihat Masa lalu Seorang Yang Allah melihat Pertawabatan Semoga beliau Husnul Khatima Bukan karena saya Karena ada ridho Orang tua Sehingga Allah ridho Kita ketemu di masjid Ya gak InsyaAllah ya Kita doakan Mas Pino Udah teman saya aja Jalan Dan siapapun Yang hadir disini Malam ini Bisa memetik arti Menuhi hikmah Mengurai makna Inallah Hayuhibbut Tawwabina Wahibbul Mutatahirin Maka jaga wudhu Allah maj'ani minatawwabina Waj'ani mutatahirin Ribon adalah kembali Tabayatubu taubatan Ar-raja Kembali Ya ayat Tuhan Napsul Mutma'inna Irji'i Peluk siapapun yang ingin Kembali Jangan dihakimi Hijrah Berat Lebih berat Istiqomah Setelah hijrah Bagaimana teman hijrah Kita jadi banyak Karena malam pun Tidak pernah mencercah Takdirnya menjadi gelap Daun pun Tidak pernah Memaki angin Yang melepaskan Dari ranting Hayuh pulang Sebentar lagi Hidup Mau udahan Tong marotah Wahe Berhenti bertikai Berhenti bertengkar Berhenti berdengki Karena Da'wah adalah Mendaki Bukan mendengki Da'wah adalah Mencinta Bukan mencelak Sepakat Yuk Ajak yuk Rebound Kembali Semuanya Tugas kita adalah Sama Mungkin Haji Edwin Mau melengkapi sebelum Beberapa pertanyaan Ya Ini Hikmah apa yang terpetik Luar biasa sekali Kita mendengar Kisah dari Saudara kita ini Vino Dan Ada sesuatu yang bisa kita ambil ya Teman-teman tadi perhatikan kan Ketika Vino Berbuat salah Terhadap orang tuanya Ibunya Ibunya Tidak pernah mencelak Ibunya Selalu memaafkan Ibunya Selalu melindungi Hikmahnya Karena ibunya selalu menerima Ibunya selalu mendoakan Akhirnya Vino Juga dibukakan jalan Sekarang saya mau bertanya Kepada semua yang hadir disini Apakah Rahmat kasih sayang Allah Itu lebih besar dari ibu kita Rahmat kasih sayang Allah Lebih besar tidak dari ibu kita Apakah rahmat kasih sayang Allah Lebih agung daripada cinta ibu kita Lebih agung Apakah rahmat kasih sayang Allah Lebih mulia atau tidak dari ibu kita Ikhwafillah Sebetulnya Apa yang dialami oleh Vino Ada refleksi dari kehidupan kita selama ini Bagaimana perilaku kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga Bagi mereka yang sudah memiliki anak Keturunan Bagaimana ketika anak-anak kita Menyakiti kita Karena rasa cinta kita Kepada anak-anak kita Kita lindungi mereka Kita maafkan mereka Dan itu juga yang akan diberikan Allah Kepada kita Hamba-hambanya Sebesar apapun dosa Yang pernah kita perbuat Di dalam hidup Allah pasti akan mengampuni Seburuk apapun kehidupan Yang pernah kita jalani Allah pasti memaafkan Asalkan kita mau kembali Kepadanya Saya teringat Ustaz Salah satu ayat Bagian desualimron Ayat 135 Disitu disampaikan Bahwa ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu Ternyata bukan orang-orang Yang tidak pernah berbuat salah Tapi Allah menyampaikan kepada kita Nanti silakan Kalau sudah pulang ke rumah Dibuka ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ciri-ciri orang yang bertakwa itu Ternyata adalah orang-orang yang Apabila mereka berbuat keji Menganyaya dirinya sendiri Dengan berbagai lumuran dosa dan maksiat Dia kembali ingat kepada Allah Dia segera kembali Dan memohon ampunan Atas segala dosa-dosa yang pernah diperbuatnya Kita pernah sakit hati enggak Kalau ada orang Berbuat Tidak baik kepada kita Sakit hati enggak? Bahkan kadang-kadang dendam Coba ingat-ingat Ikhwafillah selamur hidup kita Berapa kali kita menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala Berapa kali kita berbuat kufur kepada orang Pada Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita menyakiti ibu Sesungguhnya kita menyakiti orang Allah subhanahu wa ta'ala Bila kita menyakiti orang lain Sesungguhnya kita menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala Tadi kan kita sudah sampaikan Cinta Allah itu lebih agung Lebih mulia Lebih rahmat Kasih sayang Lebih segala-galanya Dari semua yang ada mahluk di dunia ini Tapi kita Tanpa disadari Berulang kali menyakiti Allah Berbuat kufur kepada Allah Jadi Hikmah dari Perjumpaan pada malam ini Tidak ada lain Kita cepat balik Cepat pulang 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 Kembali lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ke Bali Insya Allah Allah akan menyelamatkan kita Kita gak pernah tahu Umur kita ini Sampai kapan Gak ada jaminan Subuh nanti masih hidup Gak ada jaminan Kan ada cerita Dosen Maunaf Hakim Memfonis Terdakwa Kamu dihukum Mati Terdakwanya belum mati Hakimnya udah mati duluan Bener gak? Salah nakong Nakong Ada Dokter Memfonis pasiennya Ini umur ibu Tinggal 3 bulan lagi Difonis tuh Pasiennya masih hidup Berapa tahun kemudian Dokternya mati duluan Jadi gak ada jaminan Mumpung Mumpung kita masih diingatkan Oleh guru-guru kita Dengan hikmah Yang terjadi pada malam hari ini Yuk Segera pulang Segera kembali Kepada Allah SWT Dan tidak perlu malu Dengan begitu banyak Lumuran dosa yang pernah kita bawa Allah Maha Pengampun Allah Maha Pengasih Luar biasa sekali Malam ini Ustaz Ini hikmah yang Juara Saya kira demikian Ustaz Jalankan perintah Jauhi larangan Sederhana saja Kabar gembirai Jangan kau takut-takuti Kembalilah kepada Allah Sering-seringlah berwudu Ya Allah jadikan kami orang yang bertawabat Dan jadikan kami orang-orang yang kau bersihkan lahir batin kami Sebelum ditutup Ada tradisi Dua akwat Dua ikhwan Untuk Iwan Yang pertama siapa? Yang kaget duluan ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustaz Untuk mungkin kedua Ustaz yang ada di depan saya Saya ingin bertanya Apa Ciri Atau Sikap Atau Resonal Terhadap orang-orang yang Ingin melakukan tribun Atau ingin melakukan Pijrah gitu Kayak misalnya Kalau misalnya Kita bersyukur Terhadap tikwat Allah Allah akan menjanjikan Allah akan menambahkan Kenikmatan itu tersebut kan Nah kalau misalnya Kita berhijrah Atau kita Apa ya Ribbon kembali ke Allah Itu sikap ciri Atau Respon Allah Subhanahu ala Terhadap kita itu gimana Sekaligus Satu lagi aja Langsung satu lagi siapa ya Akang Pak Ciputih Silahkan Buat dengan Baik Bagi teman-teman yang Ingin segala pulang Meninggalkan tempat ini Agar mendahulukan Ahwatnya dulu ya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Postat Jadi gini postat Ibu saya Sudah Meninggal dunia Sebelum saya Masih jauh dari Kata hijrah Bagaimana cara Membalas budinya Jadi Kayak Saya belum bisa Minta ridonya Gitu Masih belum Bisa minta maafnya Gitu Ya Saya masih jauh Masih Mungkin kata dohaka Mungkin bagi saya Iya Pak Ustadz Cara Bagaimana cara Saya membalas Budi Selama dia hidup Untuk saya Terima kasih Kuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sob Sultan Ya gitu Ya Tadi ada pertanyaan dari saudara kita Apa ciri-ciri orang yang sudah berhijrah Atau bertawabat Begitu ya Itu kan pertanyaan Ya Orang yang berhijrah Itu dijelaskan dalam sebuah hadis ya Lewat imam bukhardin muslim Muhajir Itu adalah orang-orang yang meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ciri-ciri orang yang berhijrah Orang-orang yang bertawabat Dia meninggalkan Apa yang dilarang oleh Allah Dan respon Allah Allah nih Tanda-tanda bahwa Allah menerima dan ridho Terhadap tawabat kita Kita akan semakin terpanggil Untuk beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah Itu salah satu cirinya tuh Dan Ada ciri Ada syarat orang yang bertawabat Dalam kitab Priyadus Salihin Saya pernah baca Imam Nawawi Rahimahullah Menyampaikan Syarat orang yang bertawabat itu Ada tiga Satu Dia menyesali Perbuatan dosa Yang pernah dilakukannya Tidak termasuk Tawabat Kalau gak ada penyesalan Misalnya Ayah Jalemah Jodi Balak genau Balak lima Orang mahand Jodi Ah Masa kali kali dia jodi Balak genau Balak lima Itu tidak termasuk Yang bertawabat Karena tidak ada penyesalan Terus Terus dilakukan Begitu Dan yang kedua Syarat orang yang bertawabat itu Menurut Imam Nawawi Dia harus Berjanji Kepada Allah Bahwa dirinya Tidak akan mengulangi Perbuatan-perbuatan dosanya Persoalan nanti Kemudian dia berbuat Hilaf kembali Namanya juga hilaf Cepat kembali lagi Tapi tidak pernah disengaja Misalnya Ustadz Hari ini kita tobat dulu Tapi nanti bulan depan Orang janjianya Orang kumpul Di diskotik Orang dugem bareng Direncanakun Orang berbuat dosa Tidak termasuk Orang yang bertawabat itu Karena orang yang bertawabat itu Satu Menyesali Kedua Berjanji Tidak akan Melakukan perbuatan itu kembali Dan yang ketiga Sartan ketiga Meninggalkan Perbuatan-perbuatan Dosa tersebut Artinya balik Ribond Nah ini Nah ini juga salah satu cirinya nanti Jadi kalau Allah sudah Merespon Tawabat kita D Tiga hal ini Pasti akan kita lakukan Kita tidak akan Melakukan perbuatan itu lagi Kita berjanji kepada Allah Dan kita menyesali Perbuatan-perbuatan Yang pernah kita lakukan Hikmahnya nanti Kesananya Oh kita akan terpanggil Belajar Mencari ilmu Menghadiri kajian-kajian Resep berbuat Kebaikan Dan merasa terganggu Kalau kita berbuat Kehilafan Itu udah hebat Kalau ada orang yang berbuat hilaf Dia merasa gak nyaman Itu artinya sudah ada hidayah Di dalam hatinya Mudah-mudahan Itu bentuk respon Respon Allah kepada Kepada kita Allah kan yang menerangi Jiwa Ini kan hati ini kan punya Allah Jadi responnya nanti ada disini nih Kalau kita merasa nyaman dengan Ibadah Merasa tidak nyaman dengan kehilafan Artinya sudah ada respon Allah Dalam kaldu kita Nuka dua Tanda orang hijrahnya direspon oleh Allah Genah betah Dina ibadah Beki huat berat Dina maksiat Jadi Asa ayah ini kurang Mereka menurut sholat Mereka Sakau gara-gara Ektesi Ayah ini mah Sakau itu gara-gara Kunol mana itu kekerot Kekuat yang sholat Nah itu harus direspon Juara pisah Jadi tanda Allah mengampuni seorang itu Ketika dia mau bermaksiat Dipengkokin Itu juga Goparo Jadi dihalang-halangi Goparo itu dihalang-halangi Dan nikmat terbesar Kita mikir wai rizkinya Dari rizki manis jamin Nikmat terbesar di akhirat itu Adalah diterima amal Diampuni dosa Itu yang dimaksud Hasana fil akhirah Semangat ya Yang kedua Bagaimana ustad Ibu saya sudah tidak ada Sementara saya masih Bawang Beran Rekitu wai Muntah nyahotong Yang nyahwanan Bising balik isuk Mana kerbaong Sintra ku Allah Lui purus Budak can sholat wai Kita di cepret Mana nge sekolot Tetobat-tobat Cepret kunyere ku halu Hayang ngecepret ku halus Ya teh Kie atu ukuran etama Terputus seluruh Anak Adam Ketika wapat Kecuali tiga Iji Ilmu nuban Bisa ngajit Ya kusah Ya Dibayakan anak Kusima Tadi doa orang tua Tadi doa Doa kolot Terakumulasi Dua Sedekah jariah Hati-hati Barang tuang Bising jadi seneraka Diduruk Setiap daging yang terbangun dari Barang yang haram Yang ketiga Wawalidun solihun yadulahu Otomatis etama Ih Budak sahanya Haji Edwin Nih Ngeskasep teh Ih Cucok merokok codot Alah Gle-gle-gle Greget Karena kesolehan anak Eh budak Sedekia Siapa namanya Rahsia Udah berapa Apa berapa surat Empat Anak siapa teh Kamu teh Kan gitu Nuh ditanyakan sahana Anak siapa sih kamu teh Beruntung Rabbana Hablanamin Ajwajina Waduryatinate Wujud Aina si mamah Ngesewo ustad Nyarubah WK lakuan Pula sampai si mamah Ngesewo Jika hayam Anungan hakan Hut Diteras orang Siapa juga dunungan Siya Siapa juga kolot Siya Harunya si mamah Tadi hajar Si anak mana Gara-gara Itu diajar agama Kuman Beda dengan kisah Hadid Kusi Ada ibu-ibu Yang kemudian Berhentikan siksaannya Ayah yang berhentikan Siksaannya Gara-gara Perlaku seorang anaknya Yang Mendoakan Kedua orang tuanya Di setiap detiknya Nyambungnya Ribon Kembali kepada Rido Allah dengan Mencari Rido orang Karena ada Satu bab Kalau tadi Diriadu Solihin Saya dapat Satu bab Difatul Beri Bab Mayit Akan disiksa Gara-gara Tangisan Ahlina Kucerik Ahlina Jadi Masih Bapak Mawat Kurang Mewek Tapi kalau Longseran Itu disiksa Si Bapak Lain disiksa Gara-gara Cerik 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 Terus Si Bapak Dicokot Nah habis Akitu Si Bapak Ngajarkan Akidah Takdir 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 Allah Dan Muhammad Rasulullah Cerik Ketika Ditinggal Ibrahim Putrana Waktu Khusyub Malamnya Walaupun Tidak Ada Kaitannya Karena Orang Kure Saat Itu Ini gara-gara Kematian Anak Nabi Jadi Gerah Nabi Saat Itu Menangis Sementara Di Sisi Lain Pembanding Nabi Melarang Menangis Si Mayit Karena Mayit Bisa Ditiksa Karena Tangisan Ahlinya Cerik Terbertauhid Nabi Nabi Kanukitu Ayo Diprotes Kan Loh Ibu Ibu Anu Salakin Amaut Ya Allah Kenapa Suamimu Engkau Cabut Tidak Tihang Listrik Saja Ya Allah Koplok Kalau Kita Nyabut Tihang Listrik Ngesuaya Tema Urusan KTP Nabrak Tihang Listrik Manya Maka Kenapa Perempuan Dilarang Mendatangi Kuburan Karena Mentalnya Don Sok Jigan Nya Perempuan Malebat Kela Ustadz Cinta Abadi Tak Ibu Ibu Tom Cinta Tengah Peretah Musa Laki Ngerasah Ngesedekah Ngesedekah Perubahan Sedekah Sehat Jadi Kalau Kuhan Rubah Nanti Si Mama Merasakan Akibatnya Daripada Perubahan Perilaku Kita Mungkin Kalau Lihat Mas Pino Ibunya Menangis Bahagia Hari Ini Ya Allah Terima kasih Engkau Latif Lembut Doaku Sedikit Sedikit Terakumulasi Dan Wujud Menjadi Sebuah Keajaiban Dan Allah Tidak Pernah Melihat Masa Lalu Yang Kalau Lihat Perubahan Maka Sama Ah Tato Nah Tung Di Hapus Halus Lucu So Nah Udah Menang Ayah Kita Tato Cucu Murut Labuh Oke Mana Next Jadi Rubah Kelakuannya Allah Suka Pengakuan Allah Tidak Suka Keakuan Untuk Merubah Kelakuan Rai Mana Suara Ahwat Ahwat Yang Di Atas Yang Mau Nanya Silahkan Tad Abid Dalam Pantau Tad Mana Tengali Terus Ngomong Jum Gaib Suara Wujud Mana So So Oh Oke Nama Siapa Dari Mana Sampai Ngamiknya Ngasok Sadakun Terus Terang Kudu Naik Siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Endah Tarisa Smita Ustad 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 Evi Ya Kamu Indah Kamu Indah Sekali Tung Tung Ngasel 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 Saya Mau Nanya Indah Ingat Kaimah Saya Buga Orok So Indah So Indah Mau Nanya Kan Niat Kita Hijrah Itu kan Niat Dari Buat Allah Dan Dari Diri Sendiri Niat Hijrah Buat Allah Dari 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 Sendiri Tapi Gimana Kan tadi Berhubungan Sama Ridhonya Ibu Kalau Misalkan Ayah Kita Ngedukung Sedangkan Ibu Kita Ada Sedikit Kontra Sama Hijrah Yang Kita Lakuin Ibu Kita Kurang Setuju Dengan Cara Berpakaian Kita Yang Kita Yakini Yang Kita Ingini Gitu Tapi Gimana Buat Apakah Kita Harus Nurutin Apa Keinginan Ibu Kita Atau Tetap Sama Keyakinan Kita Bahwa Wanita Itu Diwajibkan Untuk Seperti Ini Yang Harus Saya Lakuin Itu Apa Makasih Ustaz Assalamualaikum Wurah Wabarakatuh Jazakilah Tete Ini ada Pinkisannya Jangan Nangis Sahana Ngupahana Satu lagi Satu lagi Satu lagi Biar Hiji Ewang Sama Haji Edwin Jawabana Lain Jelaman Ayang Wai Tuh Warag Warag Steng Steng Atuji Mana Mana Siapa Yang Mau Nanya Lagi Sudah Pertanyaan Indah Bisa Dicep Mana Yang Satu lagi Ada Dari Utara Yang Suara Suara Yang Mana Jadi Arya Bisa Ada 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 Pengerah Suaranya Sok Kalau Memang Mungkin Pake Nagorowok Yang Lain Jempling Sok Sok Teteh Yang Ini Yang Dekati Sudah Dengar Ya Keep Silent Please Jempe Wt Make Mik Da Si Ibu Mau Mikan Sok Eh Ben Ayam Mikan Ia Mikna Diri Bodok Hop Hop Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Oci Paustad Yang Kediri Wabarakatuh Mikna Belah Dia Sok Yang mana Dulu Nih Yang Yang Pegang Mik Aku Berarti Paustad Di Tengah Nih Tengah Tengah Liur Liur Aing Moe Roba Teng Jam Mas Sok Nyarek Di Baman Ake Lah Penting Mana Jodoh Weh Pertanyaan Ariman Sok Teh Buru Peti Kebur Imsak Saya Salam Dulu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Saya Umi Oci Ustadz Dari Buah Batu Umi Oci Endorse Sok Buru Umi Sebenarnya Singkat Ada Ngajak Tilu Ngajak Ke KUA Iji Wiatumi Lah Iji Tapi Sikat Saya Pernah Dengar Ustadz Berda'wah Ada Kata Meninggalkan Dan Menanggalkan Sama Gak Sih Beda Tipis Gak Sama Melepaskan Itu Satu Meninggalkan Menanggalkan Dan Melepaskan Oke Udah Yang Kedua Bagaimana Pandangan Ustadz Mengenai Wanita Bercadar Yang Masih Suka Selfie Dan Suka Di Sosial Media Dengan Alasan Untuk Endorsement Yang Tadi Ustadz Bilang Yang Ketiga Ustadz Main Sinetron Cukup Baja Sebagai Pendama Untuk Kita Kita Semua Itu Aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukai Haji Haji Si Umir Adari Wahid Siap Mi Tarik Nafas Tuturkan La Ilaha Tidak Umi Sano Hayangsi Jadi Pemain Sinetron Ujian Weta Banget Episode Mi Episode Babi Gek Mungin Dirinan Jadi Babi Sok Tanyakan Bukai Nanya Babi Ayat Tujuannya Ya Sana Jangan Kano Wese Mas Mas Doakan Wetong Dicerca Baru Dak Jakarta Juara Artis Tegu Wisnu Primus Ari Utung Langsung Istrinak Out Of Jona Inset Bisa Kabe Saware Ngondang Kajian Carita Nama Di Ondang Kajian Panggil Di Bandung Ke Jakarta Kabe Ngaji Baru Dak Kan Bener Kabe Orang Bener Bener Bareng Asuk Kalau Kasih Suting Kan Ayah Orang Suting Di Contohan Sholat Di Tengah Suting Mamanya Tersarolat Kan Gitu Tentu Nakan Naryangan Masjid Et Lain main Sinetron Et Tama Epek Samping Sena Dibayar Alhamdulillah Apa Tudah Aku Bubuk Oreo Itu Komen Loba Ustad Naon 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 Nya Seteng Dijawab Cang Bahama Cicing Dan Menang Award Nama Orang Cicing Lain Itu Tujuan Nama Mi Oh Nona Dina Ko Ida Usul Pik Mah Lamun Menuju Ke Hiji Persoalan Al Ambru Bisya'in Ambrun Bewasa Ilihi Ayana Sangu Nama Ayana Sampai Nama 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 Haram Youtube Kan Nama Youtube Nama Jakarta Buka Youtube Mansur Bandung Buka Youtube Manjur Beda Saudik Nama 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 Sinetron Baru Dahar Baru Dipoto Umi Nama Nama K2 Tadi Naon Ustad Naon Beda Nama Menanggalkan Meninggalkan Menunggalkan Melepaskan Ulangi Naon Bedana Meninggalkan Yang melepaskan Bedana Meninggalkan Tengah Nak Ku N Melepaskan Tengah Nak Ku P Nya Beda Atumi Ayy Nenggalkan Tinggalkan Siga orang Nenggalkan Bayang Bayang Cina Menuturkan Orang Ayy Melepaskan Marek Nisih Kan Kudu Dilepaskan Kayak lah Ku Haji Edwin Dilengkapi lah Nuk Nuk Pertama Tadi Naon Meninggalkan Melepaskan Nubie Nuka Dua Oh Tentang Cadar Kenaon Dicadar Selfie Kayaknya Nya Atuk Kenaon Selfie Dicadar Kayaknya Nyamarin Inamal Amal Lubinia Tergantung Kepenting Kita Gak Bisa Judgment Gak Bisa Judgment Urusan Ria Kita Gak Bisa Judgment Wah Ustaz Ebi Maria Meri Duit Di Duit Duit Monopoly Terang Terangan Sembunyi Sembunyi Terang Terangan Contoh Sembunyi Sembunyi Kan Ngalati Ikhlas Jadi Gak Ada Masalah Urusan Kita Dengan A Matak Sok Ngomong Menepika Jeding Sok Tapi Kan Meng Pengin Pino Menurang Gara Gara Di Heter Dia Penting Niat Tulus Ikhlas Diusahakan Ngikuti Cara Rasulullah Nah Tadi Yang Paling Histeris Dan Tragis Ini Bagian Haji Edwin Dari Indah Ya Indah Sebetulnya Saya perlu Sampaikan Lu Saya Bukan Ulama Fukoh Bukan Kapasitas Saya Untuk Menerangkan Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Hukum Nanti Silahkan Tanya Kepada Ahlinya Tapi Kurang Lebih Saya Bisa Sedikit Memberikan Gambaran Ini Saya Faham Sekali Yang Ditanyakan Yang Berkaitan Dengan Identitas Yang Kita Pakai Betul Ya Tanda Dan Juga Buat Teman Teman Perlu Faham Dulu Para Ulama Ulama Memang Ada Perbedaan Pandangan Tentang Menggunakan Nikob Cadar Ada 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 Mengharuskan Ada Yang Tidak Secara Fikih Tetapi Semua Sepakat Bahwa Muslimah Harus Menutup A Aurat Dan Semua Juga Sepakat Tidak Menggunakan Nikob Bukan Dosa Ini Perlu Dipahami Dulu Ya Jadi Menggunakan Nikob Itu Adalah Sebuah Ketentuan Ada Ulama Yang Berpandangan Demikian Tapi Ada Yang Tidak Saya Setuju Kepada Kemana Saya Hormati Semuanya Yang Berpandangan Ini Baik Karena Memiliki Dalil Dan Dasar Yang Kuat Yang Tidak Pun Juga Sama Memiliki Dalil Dan Argumentasi Yang Kuat Ini Yang Dimaksud Tadi Ustaz Ustaz Urang Teulah Osok Ngaributkan Urusan Urusan Akhirnya Di antara Sesama Umat Islam Tercerai Berai Bagaikan Buih-buih Di lautan Nuk Keprok Sah Yang Keprok Musuh-musuh Agama Kita Yang Sebenarnya Dan Orang-orang Munafik Mereka Yang Tertawa Terbahak-bahak Karena Melihat Umat Islam Tidak Bersatu Kembali Lagi Pertanyaan Tadi Jadi Ini Difahami Dulu Ya Nikob Itu Secara Fikih Bila Ini Disepakati Oleh Jumhur Ulama Nah Bagaimana Seandainya Ibu Kita Ibu Kita Kurang Setuju Atau Mungkin Tidak Setuju Bila Kita Menggunakan Identitas Ini Saya Kira Kita Juga Semua Sepakat Bahwa Mematuhi Membahagiakan Ibu Itu Hukumnya Adalah Wajib Ibadah Kita Diperbolehkan Tidak Mematuhi Keinginan Orang Tua Apabila Itu Menyangkut Masalah Akidah Kalau Ibu Kita Meminta Kita Untuk Melepas Apa Hijab Kita Itu Jelas Kita Harus Menolaknya Tetapi Kalau Yang berkaitan Sesuatu Yang Sifatnya Mungkin Ini Bukan Sesuatu Yang Wajib Saran Saya Hargai Dulu Sambil Kita Secara Pelan-pelan Memberikan Pemahaman Kepada Ibu Bahwa Pilihan Kita Ini Berdasarkan Dasar Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Boleh Teriak Nah Kalau Masalah Pakaian Syari Barangkali Disitu Kita Bisa Memberikan Penolakan Tapi Menyampaikan Yang Terpenting Dengan Cara Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Ya Kalau Untuk Masalah Pakaian Disitu Mungkin Kita Masih Bisa Memberikan Argumentasi Tapi Kalau Masalah Yang Tadi Saya Sampaikan Karena Itu Sesuatu Yang Disepakati Oleh Ulama Tidak Berdosa Bila Menggunakannya Sementara Bila Kita Menyakiti Hati Ibu Kita Tidak Boleh Terjadi Maka Kita Bisa Memilah Ini Yang Dinamakan Kalau Dalam Fikih Itu Namanya Skala Prioritas Jadi Dalam Fikih Ada Yang Dinamakan Skala Prioritas Dulu Saya Ingat Ada Riwayat Ketika Imam Malik Rahimahullah Beliau Sedang Memberikan Penjelasan Di Dalam Kelas Tiba-tiba Salah Satu Muridnya Lari Keluar Meninggalkan Kelas Selesai Kembali Ditanya Oleh Imam Malik Kamu Dari Mana Terus Dia Bilang Saya Tadi Tiba-tiba Ingat Saya Katanya Saya Belum Melaksanakan Solah Sunnah Rawatib Setelah Melaksanakan Solat Wajib Jadi Saya Pulang Dulu Ke Masjid Melaksanakan Solah Sunnah Rawatib Lalu Apa Yang Disampaikan Oleh Imam Malik Kamu Sudah Meninggalkan Sesuatu Yang Lebih Penting Daripada Sesuatu Yang Bisa Kamu Kerjakan Kemudian Jadi Dalam Fikih Pun Juga Ada Skala Prioritas Mencintai Ibu Membahagiakannya Itu Ada Sebuah Perintah Kewajiban Bagi Diri Kita Menyakitinya Ada Sesuatu Yang Sangat Dilarang Di Dalam Agama Islam Jadi Kita Harus Pinter Memilah Mana Yang Kita Kerjakan Dan Mana Yang Harus Kita Tinggalkan Kita Untuk Bagaimana Ribbon Ini Jadi Ngajinis Dan Ngajirim Ini Kunciannya Berjanji 2018 Ini Mengurangi Maksiat Kalau Bisa Meninggalkan Total Kunciannya Yang Sedang Kita Jalani Udah Paling Aman Jaga Wuduk Dan Ini Doa Setelah Wuduk Saya Semuanya Sekali Allahumma Ja'alni Ya Allah Jadikan Setiap Kami Minat Tawwabina Orang-orang Yang Bertaubat Wajalni Dan Jadikanlah Setiap Kami Minal Mutatahirin Orang-orang Yang Engkau Bersihkan Lahir Batin Kami Allahumma Ya Allah A'inni Ala Dikrika Bantulah Kami Untuk Senantiasa Ingat Kepadamu Wasyukrika Bersyukur Atas Nikmat Nikmat Mu Wahusni Dan Perbaikilah Ya Allah Ibadat 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 Kami Allahumma Ya Allah Ini Aku As'aluka Memohon Kepadamu Bi Husnil Khatimah Akhir Yang Baik Wana'udzubika Dan Kami Berlindung Kepadamu Min Su'il Khatimah Dari Akhir Yang Tidak Baik Kepikir Cukup Semoga Kita Istiqomah Dalam Hijrah Kita Dan Bisa Kembali 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 Ketika Melakukan Maksiat Cepat Istiqbar Kembali Kepada Allah Bising Maut Kekikit Tuan Kuluk Lihada Astag Kuali Walakum Walapum Binkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepatuh